Para pelaku ini ternyata pasangan suami istri residivis pernah melakukan hal yang sama begitu. Apakah dari pihak Sapuhi ini sudah pernah mengetahui track record dari para pelaku ini Pak? Boleh saya sampaikan kalau Naila Travel ini pertama bukan dari anggota kami Bu. Jadi bukan termasuk anggota? Ya, jadi perlu disampaikan di penyelenggaran umroh haji ini ada beberapa asosiasi. Nah, salah satunya asosiasi yang tadi disebutkan kami itu berada di Syarikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia. Dan sebetulnya Naila ini kalau dari kami sendiri itu sudah pernah mendengar travel agent ini yang dulunya juga pernah bermasalah gitu. Karena itu yang sebenarnya bisa diidentifikasi dan bisa ditelusuri siapa pelaku bisnisnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Pak Alfa, sepengetahuan Pak Alfa mungkin dulu kasusnya PT Naila yang pernah terdengar bermasalah ini seperti apa? Sama, tidak memberangkatkan jamaah atau ada hal yang bersifat penipuan itu sehingga jamaah gagal berangkat. Baik, sepengetahuan Pak Alfa ketika sudah dimiliki oleh para pelaku ini atau sebelumnya? Karena yang kami dengar juga bahwa para pelaku ini sebenarnya mengakuisisi si PT Naila ini. Ya, saya kira kalau orang yang terkait ini sudah pernah bermasalah seharusnya ini sudah ada track record yang tidak baik dan pemerintah bisa menghentikan operasional izin Naila tur ini sebenarnya. Saya kira orangnya ya itu-itu aja mbak, berputar sekitar orang-orang yang sama sehingga ini seharusnya tidak terjadi lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Baik, sebenarnya para pelakunya itu-itu saja, berputar itu-itu saja bahkan dalam kasus ini sudah pernah merasakan di penjara seperti apa hubungan seperti apa tapi kemudian melakukan lagi. Apa semua yang terjadi Pak Ustaz Silos? Apakah memang begitu menggodanya bisnis pelubang umroh ini sehingga kemudian mereka sudah di penjara, sudah pernah merasakan tapi kemudian tergiur untuk bisa melakukan penipuan lagi? Ya, saya sering menyebut begini Mbak Putri bahwa umroh itu adalah ibadah tapi kalau dibilang sebagai penyelenggaran ibadah umroh itu bisnis. Jadi seluruh aktivitas kegiatan umroh itu full pembiayaan dari pengadaan vaksin, kemudian visa, kemudian penerbangan, kemudian catering dan seterusnya. Nah, itu semuanya kan berbiaya. Nah, semakin hari semakin ke sini itu biaya umroh kan tambah naik. Betul. Dulu misalnya ada harga referensi dari Kementerian Agama sebelum pandemi itu 20 juta, pada masa pandemi naik menjadi 26 juta. Nah, sekarang setelah pandemi relatif turun begitu ya, ini harganya naik lagi. Bahkan yang saya dengar itu minimal itu di kisaran 35 juta hari ini bulan Ramadan dan nanti di akhir Ramadan ini juga akan lebih naik lagi. Nah, ini apa? Ini kan ada putaran uangnya sangat besar dan bahkan hari ini kurang lebih sudah ada dari Agustus 2022 sampai dengan Maret atau awal April hari ini itu kurang lebih sudah 1 juta jamaah umroh yang terbang ke sana. Nah, ini akan terus meningkat di 10 hari terakhir dan awal bulan syawal nanti. Nah, makanya potensi-potensi adanya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dengan tidak baik atau melawan hukum itu sangat mungkin. Nah, tapi ada satu hal yang memang perlu kita cermati. Salah satunya adalah belum adanya efek jerat terkait dengan mereka-mereka yang kemudian melakukan penipuan. Memang sudah ada misalnya presidennya first travel itu kan dihukum 20 tahun gitu ya. Bahkan uangnya juga dirampas gitu ya. Kemudian abutur dan seterusnya. Nah, sekarang ada sebuah era baru gitu ya. Dengan adanya undang-undang cipta kerja, sesungguhnya hukuman bagi mereka yang menipu dan merugikan penyelenggaran umroh itu relatif tinggi. Yaitu 10 tahun dan atau denda sebanyak 10 miliar. Nah, makanya dengan adanya langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya jajaran dirkrimum Polda Metro Jaya, kita sangat apresiasi. Ini supaya paling tidak memberikan efek. Dan kalau si MA itu, pelakunya itu kan salah satu ownernya PT NSWM itu, itu kan waktu-waktu lalu memang sempat dipenjara, berurusan dengan hukum. Tapi hukumannya kecil, bahkan cuman menjalani 8 bulan. Nah, maka dengan adanya proses yang baru ini, kita berharap ini ada efek jerah kepada mereka-mereka itu.